Pancasila adalah pemersatu bangsa. Ia merupakan landasan yang sudah selayaknya dijadikan pedoman, yang setiap harinya harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak nenemo yang kita ada. Sayang berubu sayang, makin sini keberadaannya malah makin tiada. Ya, banyak sekali dinamika dan tantangannya. Teknologi semakin canggih, seolah tiada lagi sekat yang dapat membedakan mana nilai yang tak seharusnya kita punya dan mana yang seharusnya kita punya. Sebagai generasi muda bangsa Indonesia, Pancasila bukan lagi hal yang harus dipertentangkan. Mari kita implementasikan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan sepenuh hati. Saya Nixi Gulianti, NPM 2021-22088. Berikut adalah implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari adalah manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah, dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung-menyambung tidak terputus. Ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari adalah saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila. Pohon beringin ini melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Pengimplementasiannya yaitu menempatkan kepentingan persatuan-kesatuan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut adalah ilustrasi dari implementasi sila ketiga. Aduh! Gimana sih? Naik sepeda nggak hati-hati? Eh, nyalahin saya. Sampai ini jalan nggak pakai mata. Halo! Jalan itu pakai kaki, bukan pakai mata. Ngomong bahasa Indonesia itu yang benar. Orang Indonesia asli kan? Tapi saya masih menestarikan budaya, nggak kayak sampai langsung ke barat-barat. Itu namanya gaul. Sudah, jangan bertengah lagi. Kita harus saling menghargai perbedaan. Karena kita harus menjaga persatuan Indonesia agar negara ini tetap bersatu. Sudah sebaiknya saling memaafkan dan intropeksi dari masing-masing. Hmm, baiklah. Aku minta maaf ya atas sikapku. Hmm, aku juga minta maaf karena nggak hati-hati. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila empat ini memiliki simbol gambar kepala banteng yang merupakan simbol dari tenaga rakyat. Pengimplementasiannya adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan musyawarah untuk mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Di era pandemi seperti sekarang ini, yang bisa dilakukan adalah menaati protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Berikut adalah contoh lain dari implementasi Pancasila dan ilustrasinya. Cerita tentang sebuah keluarga yang sedang berkumpul membicarakan tujuan piknik. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Ayah membuka percakapan. Ayo anak-anak, kita liburan. Besok pikniknya kemana? Ke pantai saja, ayah. Keragunan ya? Bagaimana kalau ke rumah nenek saja? Wah, kok tujuannya berbeda-beda? Ayah jadi bingung. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ikut saran ibu saja ke rumah nenek? Karena kita sudah lama tidak mengunjungi nenek. Setuju ya. Aku tidak mau. Aku maunya ke pantai. Pantai! Pantai! Siti, tidak boleh begitu. Ayah, ibu, dan kakak sudah sepakat untuk ke rumah nenek. Siti, seharusnya menghormati keputusan kita semua. Baiklah, ayah. Aku ikut saran ke rumah nenek. Yang penting kita piknik. Terima kasih, ayah. Nah, begitu Siti. Itu baru namanya anak yang baik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki simbol yaitu gambar padi dan kapas yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Pengimplementasiannya, yaitu bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan perkeadilan sosial, menghargai karya orang lain, dan menghormati hak-hak orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam Pancasila. Selamat malam.